Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mulai berbentuk genografi umum Tema kita atau topik bahasan kita pada berbentuk kali ini adalah tentang penggunaan perangkat lunak dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang software Ocean Data View atau yang lebih dikenal dengan nama ODIV ODIV ini adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Rainer Schlitzer dari Jerman yang berfungsi untuk menampilkan data-data Oceanography Nah untuk dapat menggunakan ODIV ini langkah yang pertama kita adalah mendownload dari situs ODIV-nya yaitu di odv.awi.de Nah disitu ada berbagai macam keterangan tentang ODIV yang bisa digunakan dengan berbagai macam data baik data atmosfer ataupun data Oceanography Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah klik tab software kemudian unduk data nanti disitu diarahkan ke halaman untuk mengunduk jika belum memiliki akun maka harus mendaftar dulu dengan mengklik register untuk yang non-komersial kemudian mengisi form yang disediakan utama ini yang bertanda bintang merah isi mulai dari password kemudian diulang lagi untuk pengisian password kemudian diisi nama kemudian email institusi kemudian alamat nama jalan nama kota kemudian negara dan yang terakhir adalah kode posnya kemudian diisi nama kota ketika sudah diisi yang ada form-form yang harus diisi maka langkah terakhir adalah centang kita sudah mengerti dengan persyaratan kemudian di klik create account setelah itu nanti akan ada balasan di email Anda dan harus diaktifasi untuk bisa mengaktifkan akun yang anda buat jika sudah diaktifasi maka kembali lagi ke halaman download software atau kehadap halaman dv.awde kemudian klik software untuk mendownloadnya kemudian mengisi username dan passwordnya baru kemudian login nah setelah login Anda akan diarahkan ke halaman untuk mendownload software yang harus diperhatikan bahwa Anda harus mengerti spesifikasi komputer Anda apakah menggunakan sistem 32 byte atau 64 bit jika sistem yang gunakan 64 bit maka bisa dipilih versi terbarunya jadi disesuaikan dengan OS nya kalau untuk Windows itu bisa didownload yang 64 bit nah tetapi jika komputer Anda itu menggunakan versi 32 bit maka menu download yang kita pilih adalah ke menu previous version yang support 32 bit itu mulai versi 47 kebawah dipilih yang versi 32 bit disitu ada beberapa versi bisa dipilih salah satu versi yang akan kita gunakan nah setelah aplikasi ini diunduh maka langkah selanjutnya adalah menginstallnya di komputer Anda langkahnya cukup sederhana tinggal double-click saja file yang diunduh tadi kemudian selanjutnya Anda bisa mengunduh data short sample yang ada di vclass kemudian untuk mengeceknya kita bisa menggunakan Microsoft Excel langkahnya adalah kita buka dulu Excel nya kemudian kita cari file-nya dari menu file dan open jangan langsung di klik dibuka file yang diunduh karena tidak akan bisa terbuka nah jika sudah terbuka untuk pembukaannya nanti pilih menunya yang delimited nya delimiter nya adalah tab kemudian klik finish untuk bisa membuka file-nya disitu ada beberapa kolom dari datanya itu menunjukkan apa saja yang ada di dalam data tersebut nah data ini bisa Anda modifikasi tetapi untuk penggunaan Excel yang support dengan odv itu minimal ada station kemudian tanggal atau waktu tahun tanggal bulan kemudian latitude longitude kemudian datanya itu apa untuk membuat data dengan Microsoft Excel nya jangan lupa file-nya itu disave dalam bentuk txt jadi odv hanya mengenali spreadsheet dalam format txt nya jika sudah di save kemudian kita buka odv nya kemudian dari menu import kita import data tadi dari odv spreadsheet jika eh belum mengarah ke folder tempat menyimpan data bisa di-browse dulu dimana kita menyimpan data unduhan tadi jika sudah terbuka akan terlihat seperti ini ada tanda titik silang merah itu tempat data kita nah untuk memperjelasnya bisa kita zoom dengan klik kanan kemudian zoom kemudian di kunjungnya ada garis merah kita bisa tarik sampai mendekati posisi data kita kemudian double-click jika masih dirasa belum besar di-zoom lagi klik kanan zoom kemudian ditarik klik 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 kl simbol datanya dari menu display itu bisa diubah ukurannya bisa diubah warnanya jika kurang besar itu bisa di edit lagi dengan klik kanan properties di display style nya dibesarkan ukuran datanya kemudian kita menampilkan data ini dalam bentuk sebaran permukaan maka langkahnya adalah dari view kemudian layout template pilih surface jika kita menampilkan dua kolom jadi dua template surface yang misalnya adalah titik-titik untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih jauh kita ubah di properties nya kita bisa kita melakukan grading terhadap datanya nah ukuran grading nya apakah 100-200 itu bisa di kita ubah akan ada sebaran permukaan kalau yang merah itu menunjukkan berapa nilainya kemudian yang hijau kemudian kita menampilkan sebarang vertikal nya masih sama view layout template kita pilih section untuk bisa menampilkan maka kita harus men-define section klik kanan pada peta kemudian manage section kita pilih define section pertama di klik titiknya sambil tekan control kemudian titik kedua titik ketiga double click pada titik terakhir di mana kita melakukan section nya section koordinat kita pilih distance saja atau jarak kemudian klik ok akan tampilan muncul seperti ini sebaran vertikal pada tiga titik tadi untuk bisa memperjelasnya kita bisa ubah properties nya dengan klik kanan properties kemudian kita grading sudah klik ok kita tunggu tampilannya nah itu adalah yang kita lakukan hari ini kemudian tugas anda adalah anda membuat tampilan sebaran permukaan kemudian sebaran melintang untuk section yang berbeda jadi dibuat section nanti yang sejajar pantai kemudian section yang tegak lurus terhadap garis pantai kemudian kalau sudah ditampilkan gambarnya anda ulas bagaimana sebaran suhunya bagaimana sebaran salinitasnya apakah terdapat perbedaan kalau kita buat section yang berbeda kemudian kenapa pola suhunya seperti itu dan sebagainya oke baik itu praktikum kita hari ini materi selanjutnya akan kita sampaikan minggu depan terima kasih atas perhatiannya saya akhidat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya